Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada student CCIT dan juga Bapak Ibu, orang tua ataupun guru yang mengikuti webinar pada hari ini Kegiatan hari ini adalah webinar pertama untuk student untuk tahun ajaran 2024 Kegiatan hari ini akan diisi oleh pembicara narasumber kita yaitu bisa dipanggil Kak Weli atau Mas Weli bisa Beliau adalah alumni CCIT yang dikirim ke Korea untuk mengikuti program kegiatan Student Network Administrator Professional Oke sebelum saya mulai acaranya, boleh saya pantun dulu? Boleh Boleh Oke Boleh kan Semua tulisan harus dirangkum Cakep Cakep Sebelum dikirim lagi ya Kita mau dikirim dan hadirat yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Webinar ini akan dihadiri juga oleh manajer penerimaan kita yaitu Ibu Fidianti dan ada juga Mas Bayu Untuk mempersingkat waktu karena kita udah menunggu terlalu lama ya Oke kita langsung saja Kepada Kak Weli Silahkan Silahkan Oke terima kasih Kak Fina selaku kembali secara dan terima kasih atas undangannya untuk Bu Fidi dan Mas Bayu selaku dari penerimaan siswa baru CCIT FTW Oke Sudah tahu saya Pasti belum ya Belum ya Ini dari mana aja nih? Dari sekolah Dari satu sekolah atau gimana nih? Beda-beda Dari sekolah Dari sekolah Kalian sudah menentukan jurusan kalian belum? Sebelumnya di masuk ke CCIT? Udah Kak Udah Kak Oke kalau misalnya udah Saya mau nanya Untuk jurusan TI Ada berapa ya? Kalau misalnya bingung Rise hand aja Ada fiturnya rise hand Oke ada 3, 4 5 6 Banyak juga ya ternyata ya Oke untuk jurusan yang ngambil kreatif media ada? Udah Kak Coba di rise hand Banyak juga ya Aku nggak tahu rise hand gimana Oke siap Terima kasih Yang sudah Tahu rise hand itu ada dimana Oke Mari kita lanjut aja Topik hari ini Mengenai tentang Hardware dan software Jadi kalian sebelum masuk Sisi IT-FTOB Nanti kalian akan Dikasih sebuah Perkenalan tentang Apa itu hardware Apa itu software Karena kenapa? Salah Yang Yang Teknologi informasi Nah Sebagian besar IT Minimal Tahu lah Kalau misalnya kalian masuknya ke software engineering Kalian harus tahu itu hardware-nya apa aja Nah kalau misalnya kalian masuk ke bidang IoT Kalian harus tahu software-nya Dan hardware-nya juga pun harus tahu bagaimana cara merakitnya Nah kalau misalnya kalian masuk ke kreatif multimedia Nah kalian harus tahu hardware-nya dulu nih Apa sih yang dibutuhkan Dan software-nya tentunya Untuk menunjang kreatifitas kalian Oke Saya akan mau share Sebuah PPT Singkat Ya mungkin ini agak Boring ya Untuk kalian Lihatnya Oke Pertama ini Ada sebuah konten Ada lima konten Yang pertama Perkenalan Kedua adalah konten Isinya itu ada Sebuah sejarah teknologi Yang ketiga adalah hardware Keempat software Dan kelima ada closing Closing ini ada Ada hadiah menarik Kalau misalnya kalian itu Beruntung untuk mendapatkannya Oke lanjut Tentang saya Saya Welyanto Bisa dipanggil Kak Wely Atau Mas Wely Atau Apapun itu Jangan manggil Om Kalau Om Saya belum begitu tua Soalnya Pekerjaan Di IT Support Dan teknisi juga Di Sol Parking Kebetulan Sol Parking ini Perusahaan di Indonesia Itu nama PT-nya PT Solusi Parking Di Solusi Dan kebetulan Sol Parking ini Yang mempunyai Itu adalah orang Indonesia Jadi Kita yang membuat Semua dari sistem Dari hardware-nya Dari software-nya Database Itu Anak-anak Indonesia Semuanya yang membuat Oke Kebetulan saya tinggal Di Karangan Gudung Putri Kabupaten Bogor Dan saya pernah Kuliah di CCIT juga Angkatan 2016 Saya masuk di 2016 Nama jurusannya itu IT NAP NAP itu Network Administrator Profesional Oke Itu sekian dari saya Lanjut kita Ke Bagian Kontennya Nah Sebelum Kita mulai Kita harus tahu Sejarah Teknologi itu Dari mana sih Sejarah Teknologi adalah Sejarah yang berkaitan Dengan Alat Dan Teknologi Atau teknik hasil Penemuan manusia Yang pada akhirnya Dapat digunakan Untuk Memudah Aktifitas manusia Itu sendiri Nah Sejarahnya ini Sejarah ini Dimulai Dari munculnya Spesies manusia Di muka bumi Sejak-sejak Peralatan Dan teknologi Yang dimiliki manusia Sejak awal Peradaban Ditemukan Kemudian Dibentuklah Secara Histori Dan Kemudian Dianalisis Kaitannya dengan Perkembangan Peradaban manusia Jadi Sejarah Teknologi manusia Itu dimulai Dari Sederhana Seperti Pengembangan Bahasa Pembuatan Pekakas Atau alat-alat Yang biasa kita Gunakan Dalam sehari-hari Itu adalah Sebuah teknologi Hingga Sangat rumit Menjadi Sebuah komputer Kuantum Yang Bener-bener Komputer itu Sangat sulit Ditemukan Pada jam Waktu itu Dari sejarah Kita Lanjut ke Berkembangnya Sebuah Teknologi Yang dapat Ditinjau Dari Keperuangan manusia Itu sendiri Seperti Mengatasi Perubahan Cuaca Iklim Nah Kalian udah Tau lah Kalau Bulan-bulan Ini Kalian Pasti tahu Kenapa Musim hujan Karena Karena Dari Sebuah Teknologi Kita Tahu Nah Lanjutnya Mempermudah Aktivitas Ekonomi Sehingga Mempermudah Aktivitas Ekonomi Dan Hingga Peperangan Nah Disitu Menggunakan Teknologi Nah Peperangan Sekarang Peperangan Cyber Yang sedang Lagi dimulai Di Korea Antara Korea Dan Amerika Itu sedang Perang cyber Nah Korea Ini Kan terbagi Jadi dua Antara Korea Selatan Dan Korea Utara Itu Dari dulu Mereka itu Perangnya Perang data Nah Disitu sih Agak Mengerikan sih Kalau diperang data Karena Data kalian itu Bisa diambil Nah Itulah Ada plus minusnya Di Perkembangan Sebuah Teknologi Nah Namun Teknologi juga Dapat Berkembang Dari aspek Teoris Yakni Hanya Berkelandaskan Sifat Ingin tahu Manusia Tentang Fenomena Alam Yang terjadi Di sekitarnya Seperti Penemuan Hukum Graffiti Dan Kalkulus Oleh Isat Newton Nah Itu yang Sangat bersejarah Itu yang Dari awalnya Keingin tahu Nang Manusia Jadilah Jadilah Ada hukum Kalkulus Dan Graffiti Nah Sains Dan Teknologi Adalah Dua hal Yang Tidak Dapat Dipisahkan Begitu Juga Sejarah Dan Perkembangannya Namun Demikian Tentu saja Dapat Terlihat Perbedaan Yang mencolok Saat Membahas Sejarah Dan Perkembangan Teknologinya Seperti Penemuan Peralatan Atau Teknik Untuk Mempermudah Suatu Aktivitas Manusia Sedangkan Sejarah Sains Itu Mempunyai Cakup Yang Lebih Luas Karena Mengkaji Suatu Gejala Alam Atau Gejala Yang Terjadi Kehidupan Manusia Berdasarkan Aspek Aspek Teoris Ataupun Yang berkaitan Dengan Hal-hal Austrak Secara Matematis Hingga Rahmat Kesapat Nah Karena Itu Teknologi Merupakan Suatu Hal Yang Aplikatif Maka Perkembangan Teknologi Sangat Mempengaruhi Perubahan Aktivitas Ekonomi Dan Budaya Dari Kehidupan Indonesia Sehingga Sejarah Teknologi Dapat Pula Direkonstruksi Berdasarkan Perubahan Perubahan Ini Sejarah Dan Perkembangan Dari Sebuah Teknologi Ada yang Tahu Belum Sebelumnya Ini Muncul Komputer Pertama Di dunia Ini Ada yang Tahu Nggak Siapa Kalau Kalau Misalnya Ada yang Tahu Bisa Teknologi Dia Mungkin Begitu Kak Fina Apakah Ada Hadianya Untuk SCT Kalau Misalnya Belum Ada Jawaban Kita Lanjut Anjir Oke Muncul Komputer Pertama Di dunia Pertama Pertama Kali Ditemukan 1822 Oleh Ahli Matematika Asal Inggris Charles Begit Mulanya Beliau Bermaksud Untuk Menciptakan Sebuah Mesin Hitung Tenaga Uap Yang Dapat Menghitung Tabel Angka Nah Mesin Ini Yang Ada Di gambar Sekarang Itu Dia Beri Namanya Different Engine Diferent Engine Zero Sebagai Komputer Pertama Di dunia Bentuk Diferent Engine Zero Sendiri Sangat Jauh Berbeda Dengan Kebanyakan Model Komputer Modern Saat ini Yang Awalnya Komputernya Itu Sangat Besar Besar Yang Sampai Satu Ruangan Satu Rumah Nah Sekarang Yang Kita Gunakan Itu Udah Bisa Dibuka Tutup Dilipet Dan Bisa 360 Derajat Malah Nah Meski demikian Prisip kerja Yang dimiliki Mesin Tersebut Sama Seperti Komputer Melakukan Perhitungan Angka Alias Komputasi Jadi Sebenarnya Awalnya Itu Komputer Dibangun Itu Hanya Untuk Menjadi Sebuah Alat Itu Seiring Perkembangannya Komputer Itu Bisa Dapat Digunakan Apa Saja Nah Tahun 880 Seorang Penemu Asal Seorang Merancang Sebuah Sistem Kartu Yang Mampu Hitung Hasil Sensus Di Amerika Serikat Yang Dilakukan Pada Tahun 1880 Pada Waktu Itu Berkat Inovasi Tersebut Beliau Berhasil Menghemat Anggaran Pemerintah Sebanyak 5 Juta US Dolar Itu Pada Tahun 1880 Berapa Berapa Rupiah Gak Kebayang Nah Selanjutnya Beliau Meneruskan Mengembangkan Potensinya Di Rama Teologi Hingga Akhirnya Sukses Menderikan Perusahaan Komputer Yaitu Namanya IBM Pasti Kalian Tahu IBM Itu Perusahaan Apa Oke Lanjut Kita Ke Konten Yaitu Hardware Nah Dari Sini Ada Yang Ingin Mau Pertanyaan Tentang Perkembangan Teknologi Kalau Misalnya Tidak Ada Kita Lanjut Oke Ada Yang Tahu Ini Gambar Apa Boleh Di Open Mic Ayo Ada Yang Tahu Ya Betul Sekali Namanya Hadib Microchip Dan Banyak Sekali Bukan Hanya Microchip Ada Sebuah Kamera Juga Dan Kebanyak Mac Microchip Terima Kasih Daleman Laptop Ini Ini Kebetulan Ini Hardware Smartphone Android Atau iPhone Oke Kita lanjut Tentang Hardware Apa Apa Hardware 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 Adalah Jenis Komponen Pada Sebuah Perangkat Komputer Yang Memiliki Bentuk Fisik Bisa Dilihat Bisa D disentuh Dan Dirasakan Ada pun Fungsi utama Hardware Untuk Memberikan Dukungan Sebagai Fungsi utama Komputer Seperti input Proses Dan Output Dan Satu lagi Adalah Penyimpanan Seperti Hard disk Dan SSD Yang kalian Sudah tahu Seperti Nah Dari Sisi Lain Hardware Pun Mempunyai Sebuah Fungsi Nah Fungsinya Adalah Fungsinya Itu Untuk Membantu Kinerja Software Dan Frameware Bekerja sama Dengan Hardware Untuk Mengumpulkan Instruksi Kode Atau Program Untuk Membantu Penggunaan Agar Bisa Berinteraksi Dengan Komputer Nah Itu Itu Gabungannya Ya Fungsinya Nah Dari Fungsi Ini Terbagilah Dari Empat Jenis Fungsi Ini Yang Pertama Adalah Menerima Input Kedua Memberikan Output Ketiga Tempat Penyimpanan Informasi Dan Data Dan Yang Keempat Adalah Mengolah Informasi Dan Data Nah Yang Tadi Dijelaskan Adalah Ada Tiga Ada Input Proses Dan Output Nah Hardware Input Sendiri Adalah Merupakan Jenis Komponen Hardware Yang Digunakan Untuk Memasukkan Data Mentah Di Dan Dikategorikan Sebagai Perangkat Input Hardware Input Ini Membantu Pengelolaan Data Seperti Text Gambar Rekaman Audiovisual Selain Itu Jenis Perangkat Keras Yang Ini Juga Membantu Proses Laser File Hunter Computer Nah Yang Ketiga Yang Kedua Adalah Proses Nah Proses Ini Hardware Ini Jenis Hardware Jenis Ini Mengubah Data Menjadi Informasi Dibat Secara Dapat Dibaca Sehingga Dapat Membuat Perangkat Komputer Berkerja Nah Prosesnya Itu Ada Di Bagian Hardware Itu Adalah Di Prosesor Ada Di RAM Itu Kalian Harus Tahu Itu Karena Seorang IT Pun Harus Harus Tahu Hardware Itu Yang Digunakan Apa Nah Yang Ketiga Adalah Output Komponen Perangkat Keras Yang Menyebarkan Dan Menampilkan Data Maupun Informasi Termasuk Kedalam Keterologi Hardware Output Itu Adalah Tiga Proses Yang Dilakukan Oleh Hardware Nah Disini Ada Sebuah Contoh Contoh Dari Hardware Input Pasti Kalian Sudah Tahu Yang Digunakan Sehari Hari Kalian Kalau Di Depan Laptop Atau Di Depan Komputer Pasti Kalian Menggunakan Mouse Touch Layar Sentuh Layar Buri Sentuh Itu Yang Kalau Laptopnya Ada Layar Sentuh Terus Pena Input Itu Yang Lebih Canggih Lagi Jadi Kalian Bisa Nulis Sensor Gerak Itu Ada Alat Tabel Grafis Smart Board Interaktif Itu Nanti Kalian Ketemu Di Kelasnya CCIT Kalau Nggak Salah Itu Di OCR Satu Ada Smartphone Dan Ada Pemindah Sitik Jari Nah Yang Selanjutnya Itu Adalah Text Ada Keyboard Pen Input Yang Yang Ketiga Adalah Audio Input Device Nah Disitu Ada Mikrofon Ada MIDI Keyboard Yang Keempat Ada Visual Image Device Itu Ada Webcam Kamera Digital Pembina Biometrik Dan Barcode Reader Yang Kelima Adalah Network Device Perangkat Keras Ethernet Atau LAN Car Dan Perangkat Keras Bluetooth Atau Nearable Kain Wifi Seperti Untuk Contoh Hardware Proses Nah Disini Ada Unit Control Nah Unit Control Itu Hardware Jenis Ini Mengelola Dan Mengawasi Operasi Prosesor Dan Komponen Lain Penting Dalam Memproses Pengolahan Data Nah Itu Semisalnya Unit Kontrol Tidak Aktif Kita Tidak Bisa Memproses Apapun Yang Dari Input Maupun All Unit Aritmatik Dan Logika Nah Disini Hardware Ini Bertanggung Jawab Untuk Semua Operasi Aritmatik Dan Logika Seperti Operasi Penjublahan Perkalian Pemburangan Pembagian Dan Perbandingan Logika Kalau Di dalam Bahasa Mesin Itu Mesin Hanya Mengetahui Angka 0 Dan 1 Itu Bahasa Mesin Lain Lain Lagi Dalam Bahasa Pemograman Itu Bahasa Pemograman Sudah Lebih Modern Daripada Bahasa Mesin Tapi Bahasa Mesin Ini Masih Digunakan Sampai Saat Ini Selanjutnya Adalah Register Dan Cace Art Berjenis Ini Merupakan Lokasi Penyimpanan Dalam Proses Yang Merespon Instruksi Dari Unit Kontrol Dengan Memindahkan Data Yang relevan Selama Pemprosesan Nah Ini Cace Fungsi Fungsi Cace Ini Sangat Penting Juga Misalnya Laptop Kalian Mati Secara Tiba-tiba Ada Namanya Cacer Processor Yang Dapat Menyimpan Sebuah Kalian Telah Memproses Kayak D-Word Excel Itu ada Cacenya Nah Selanjutnya Adalah Contoh Hardware Output Nah Disini Ada Dua Terbaginya Ada Subcopy Output Yang Itu Merupakan Perangkat Keras Yang Menghasilkan Tampilan Visual Suara Maupun Jaringan Seperti Tampilan Proyeksi Smartboard Smartboard Interaktif Headphone Earphone Cable Internet Cable 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 Untuk Bagian Output Hardware Output Hardware Copy Output Itu Merupakan Perangkat Keras Yang Menghasilkan Suatu Dalam Bentuk Fisik Yang Nyata Seperti Printer Dot Metric Kalau Kalian Belum Tau Kalau Misalnya Kalian Belum Tau Printer Dot Metric Nanti Di Perkantoran Kalian Bakal Ketemu Terus Ada Pencetak Mesin 3D Nah Itu Di Indonesia Saya Belum Tau Ada Yang Menggunakan Atau Enggak Terus Habis itu Ada Printer Dan Ada Printer Termal Nah Ini Yang Biasanya Digunakan Untuk Di Alat Parkir Ada Printer Termal Yang Sekali Keluar Langsung Cepat Oke Dari Sini Ada Yang Ingin Ditanyakan Tentang Hardware Gak Sudah Jelas 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 Kak Gak 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 Hardware Yang Dikunakan Ini Buat Seben Storage Kenapa Hardware 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 Yang Digunakan Untuk Simpen Storage Itu Apa Itu Biasanya Digunakan Bisa Menggunakan Hardware Atau SSD Itu Adalah Storage Atau Kalian Kalau Misalnya Punya Cloud Computing Atau Google Drive Kalian Bisa Menggunakan Sebagai Penyimpanan Tergantung Kalau Misalnya Hard Drive Penuh Juga Kalian Juga Tidak Bisa Memindah Kalau Misalnya Di Internal Kalian Di Sebuah Laptop Kalian Sudah Penuh Kalian Mau Upload Ke Cloud Juga Kalian Harus Mempunyai Kapasitas Juga Ada Batasannya Tapi Itu Kebahayaan Halus Artis Nah Kalau Untuk Masalah Bahayanya Ini Kan Kita Sebagian Besar Menggunakan Google Drive Kita Belum Tahu Kejaminan Data Kita Yang Di Google Apakah Dijamin Atau Tidak Tapi Untuk Sementara Ini Saya Yakin Bahwa Perusahaan Google Ini Menjamin Semua Keamanan Data Kalian Jadi Tidak Usah Perut Takut Untuk Masalah Data Kalian Di Cloud Oke Kita Lanjut Ke Bagian Software Nah Disini Ada Yang Udah Tahu Tentang Modding Belum Modding Kayak C++ Terus Kayak JavaScript Python Itu Kalian Udah Tahu Bahasa Pemugeraman Itu Contohnya Seperti Ini Ada Yang Tahu Nggak Bahasa Apa Bahasa Coding Nah Ada Bahasa Kotlin Juga Ada Dari Muhammad Amka Atna Ya Ini Bahasa Kebetulan Ini Bahasa HTML Oke Kita Lanjut Ke Bagian Software Software Adalah Tekumpulan Introduksi Data Atau Program Yang digunakan Untuk Mengoperasikan Komputer Dan Menjalankan Tugas Tertutu Nah Disini Software Software Juga Memiliki Jenis Yang Pertama Adalah Jenis Software Aplikasi Yang Kedua Adalah Software System Software Driver Milderware Software Pomogram Nah Itu Ada Lima Software Terbagi Di Beberapa Jenis Nah Yang Kita Lanjutnya Itu Adalah Apa Jenis Software Aplikasi Itu Software Aplikasi Adalah Jenis Software Yang Paling Umum Gunakan Software Ini Merupakan Paket Perangkat Lunak Komputer Yang Melakukan Fungsi Tertentu Untuk Penggunaan Atau Dalam Beberapa Kasus Untuk Aplikasi Lain Nah Biasanya Software Aplikasi Ini Yang Kita Gunakan Itu Kayak Microsoft Office Proxer Mozilla Google Chrome Nah Itu Software Aplikasi Namanya Atau Juga Kayak Game Kalian Main Di Handphone Mobile Legend Yang Paling Sering Mobile Legend Atau PUBG Nah Itu Software Aplikasi Bedanya Dengan Software System Nah Ini Software System Dirancang Untuk Menjalankan Program Aplikasi Dan Perangkat Keras Komputer Software System Ini Software System Ini Mengkoordinasikan Aktivitas Dan Fungsi Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Nah Jadinya Software Aplikasi Dan Software System Ini Mereka Bekerja Sama Kayak Software System Yang Biasa Yang Di Laptop Kalian Ada Windows Ada Linux Ada 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 Mac 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 Process Apple Apple iOS Nah Itu Sistem Operasinya Nah Dari Situ Mereka Akan Menjalankan Sebuah Software Aplikasi Dan Software System Ini Akan Berhubungan Dengan Software Berhubungan Dengan Hardware Nanti Nanti Dari Speednya Si Prosesor Berapa Kinerjanya Si RAM Berapa Cepatannya Terus Pengumpulan Model Membaca Dan Model Membaca Si Aplikasinya Berapa Cepat Untuk Di Hard Atau SSD Nah Itu Yang Tidak Bisa Dipisahkan Nah Lanjut Bagian Selanjutnya Adalah Software Driver Dikenal Juga Sebagai Driver Device Software Ini Sering Dianggap Sebagai Software System Karena Kenapa Mereka Ini Si Driver Device Ini Mengontrol Perangkat Dan Peripherial Yang terhubung Ke Komputer Memungkinkan Mereka Untuk Melakukan Tugas Khususus Nah Kalau Misalnya Kayak Di Kita Sedang Edit Video Di Adobe Itu Butuh Driver PGA Biasanya Ada GeForce Terus Ada Intel Iris Terus Ada AMD Radeon Nah Itu Mereka Membutuhkan Juga Untuk Rendering Untuk Memproses Outputnya Nah Yang Selanjutnya Adalah Middle Malware Nah Istilah Middle Malware Ini Menggambarkan Perangkat Lundak Yang Menengahi Antara Software Aplikasi Dan Sistem Antara Dua Jenis Perangkat Lundak Aplikasi Yang Berbeda Misal Middle Malware Ini Memungkinkan Untuk Microsoft Windows Untuk Berkomunikasi Dengan Excellent Word Middleware Juga Digunakan Untuk Memiring Dan Memperintahkan Kerja Jarak Jauh Dari Aplikasi Di Komputer Yang Memiliki Satu Jenis OS Jadi Kalau Misalnya Kayak Sekarang Ini Dari Dulu Windows 10 Mereka Bisa Sinkronisasi Jadi Misal Windows Di Kalian Punya Komputer Di Kantor Dengan Login Yang Akun Yang Sama Mereka Akan Sinkronisasi Seperti Sekarang Nah Yang Selanjutnya Adalah Software Pomegraman Software Pomegraman Komputer Ini Menggunakan Software Pomegraman Seperti NetBeam Visual Studio Untuk Menuliskan Kode-kode Software Pomegraman Dan Alat Pomegraman Ini Memimpinkan Pengembangan Untuk Mengembangkan Menulis Menguji Mendebak Program Perangkat Lunak Contoh Software Adalah Kayak Assembler Compiler Debugger Interpreter Itu Contoh Software Yang Ada Selanjutnya Fungsi Software Fungsi Software Ini Terbagi Jadi Empat Yang Pertama Adalah Fungsi Software Yang Paling Umum Yang Sering Kita Gunakan Nah Yaitu Untuk Mendeteksi Hardware Pada Komputer Sehingga Komputer Yang Digunakan Dapat Bekerja Dengan Baik Sesuai Pekerja Yang Dilakukannya Nah Kita Memberitahkan Kayak MOS nih Nah MOS itu Sebenarnya Ada Softwarenya Kita Kita Klik Kiri Dia Akan Klik Terbuka Kita Pakai Scroll Bakal Ikut Dia Scroll Seperti Contohnya Ke Atas Ke Bawah Saya Bisa Mengganti Slide Dengan Scroll Di Pada MOS Nah Kalau Untuk Klik Kanan Itu Ada Perintah Khusus Perintah Khusus Kalau Misalnya Kita Mau Open Copy Mau Delete Nah Itu Klik Kanan Itu Udah Nggak Bisa Digan Dibet Lagi Dari Windows Nah Selanjutnya Adalah Software Juga Berguna Sebagai Media Untuk Menghubungkan Beberapa Software Lainnya Dengan Perangkat Keras Komputer Nah Yang Biasanya Digunakan Apa sih Yang Paling Sering Kita Gunakan Hanya USB Nah USB Disitu Ada Microchip Controller Yang Ada Software Yang Kayak Di USB 3 Sekarang Ini Dulu Pada Jaman Awal-awal USB 3 Keluar Di Windows 7 Mereka Membutuhkan Driveware Dan Sekarang Di Windows 8 10 Dan 11 Mereka Sudah Bergabung Dengan Windows Untuk Membuat Si Driveware Seperti Itu Yang Ketiga Adalah Software Berperan Untuk Menyintimikasi Program Dan Software Lainnya Agar Dapat Bekerja Sama Dengan Begitu Hardware Dapat Menerima Perintah Dengan Baik Dan Yang Selanjutnya Adalah Software Dapat Digunakan Dalam Menyintikasi Sebuah Program Di Dalam Komputer Sampai Disini Ada Yang Ingin Ditanyakan Belum Ada Pak Lanjut Lanjut Kita Lanjut Ya Ini Sebenarnya Sudah Masuk Ke Step Kelima Closing Karena Kalau Untuk Kita Menjabarkan Sebuah Hardware Dan Software Itu Sedikit Terlalu Banyak Nah Yang Kelima Adalah Closing Closing Ini Adalah Bonus Chapter Spesifikasi Laptop Untuk Kalian Masuk Ke Sisi IT FTOI Nah Tadi Saya Tanyakan Yang Memilih IT TI Itu Siapa Ada Berapa Terus Yang Memilih Creative Multimedia Itu Siapa Berapa Nah Ini Ini Adalah Spek Laptop Untuk Kalian Di Sisi IT FTOI Nah Yang Pertama Adalah Prosesor Nah Prosesor Ini Minimal Core I5 Mau Dari Gen 10 11 Sampai 12 Itu Gak Masalah Atau AMD Razer 5 Itu Paling Minimal Karena Kenapa Disini Saya Menyarankan Bahwa Untuk Masa Pakai Bisa 5 Sampai 10 Tahun Nah Misalnya Kalian Kuliah Kalian Udah Tau Belum Kalau Kuliah Di Society Itu Banyak Prakteknya Apa Banyak Teorinya Kalian bisa Jawab 90% Praktek 90% 10% Teori Ya Betul Sekali Nah Kenapa Saya Menyarankan Spesifikasi Laptop Seperti Minimal Core I5 Dan Ryzer 5 AMD Nah Karena Untuk Meninjam Kalian Kalau Misalnya Kalian Ada Project Kalian Bisa Langsung Buat Di Laptop Kalian Mau Tanya Ya Boleh Silahkan Core I5 Gen Berapa Kalau Untuk Gen I5 Tadi Udah Dibilang Ada Di Gen 10 11 Sama 12 Ryzen 5 Itu Sekarang Kalau Nggak Salah Ada Di Gen 4 4 Sampai 5 Itu Udah Paling Bagus Untuk Di Laptop Kalian Nanti Nah Ada Yang Nanya Nih Kalau Pakai Mac Boleh Nggak Nah Kalau Misalnya Macbook Kalian Bisa Kalau Misalnya Kalian Ngerti Cari Software Nah Kebanyakan Itu Kalian Nanti Di Sisa ID M2 Kalian Akan Mengulik Software Yang Dibutuhkan Apa Aja Walaupun Dari Dosen Pengajarnya Pun Ngasih Tahu Kalian Bakal Pakai Software Ini Nah Cuman Kebanyakan Dosen Yang Ada Di Sisi ID F2 Menggunakan Sistem Opasinya Itu Ada Windows Nah Kalau Misalnya Kalian Pengguna Macbook Bisa Mengimbangi Pengajar Kalian Dan Kalian Bisa Cari Itu Nggak Masalah Nah Ada yang Nanya Nggak Bisa Pakai I3 Sebenarnya Bisa Untuk I3 Cuman Ini Yang Saya Bilang Ini Untuk Jaga Panjang Kalau Misalnya I3 Ini Kalian Agak Apa Ya Nanggung Kalau menurut Saya Karena Dulu Saya Beli laptop Itu Pas Saya Masuk Ke CCIT 2016 Itu Saya Milih I5 Dulu Di gen 8 Yang paling terbaru Pada zaman Waktu itu Sampai sekarang Masih bisa Digunakan Nah Ada yang Nanya lagi Kalau Yang M1 Pro Itu apa ya M1 Pro Oh Macbook ya Iya kak Macbook kak Itu Saya Kurang Tahu Macbook Spesifikasinya Tapi Yang jelas Minimal Itu I5 Ya Minimal Itu I5 Secara Teori Kalau M1 Itu Itu Apa Prosesornya Apa I5 Apa I3 Itu Dari Apple Cip Dari Apple Cip kak Apple Cip Ya Nanti Kalian Coba Lihat Aja Di Websitenya Apple Itu Dia Support Sampai Berapa Tahun Untuk Kinerja Si Macbooknya Kak Kalau Kalau pakai Laptop Design Yang minimal Yang minim Portnya Gimana kak Sebenarnya Kalau Untuk Design Untuk Si Kreatif Multi Apa Sisi ya Kreatif Multimedia Nah CM Sebenarnya Mau Portnya Banyak Mau Portnya Dikit Tidak Masalah Karena Dia Menggunakan Hardware Rendering Nah Yang Disarankan Untuk CM Sendiri Itu Hampir Sama Sih Kayak IT Karena Kenapa Kalau CM Itu Software Berat Kayak Adobe Maya Terus Premiere Nanti Block After Effect Nanti Kalian Bakal Buat Sebuah Apa Namanya Visualisasi Nah Minimal sih Laptopnya Yang ada PGA Tambahan Kalau Seperti Saya Laptopnya I5 Gen 10 Itu Ada Bawahnya PGA Nvidia Nah Kalau Untuk AMD AMD Ryzer 5 Biasanya Sudah Ada Radeon Radeon Seberapa Itu Sudah Ada Boleh Boleh Tau Enggak Merk Waptop Yang Kakak Pakai Sekarang Nah Kalau Yang Sekarang Kalau Saya Kebutuhannya Banyak Bukan Hanya Modding Aja Untuk Testing Hardware Juga Saya Pakai Merk Asus Asus Start Gaming Nah Itu Saya Memilih Intel Core I5 Karena Kenapa Menurut saya Itu Sudah Cukup Karena Saya Tidak Perlu Harus Ke I7 Atau I9 Karena Tugas Saya Cuman Testing Aja Nah Untuk Merk Laptop Kalau Untuk Merk Laptop Ini Kalian Banyak Bisa Nyari Seperti MSI Asus Aser Lenovo Nah Yang Disarankan Adalah Garansinya Nah Pada Saat Kalian Nggak Klaim Garansi Ini Agak Repot Karena Kenapa Ada Beberapa Saya Menemukan Kasus Saya Nggak Mau Nyumbutin Brandnya Karena Ini Tergantung Kalian Nanti Brandnya Apa Cari Brand Yang Service Centernya Itu ada Di Indonesia Jangan Sampai Yang Jangan Sampai Ke Luar Negeri Itu Repot Nah Dari Raza Bantu Jawab Kak Harusnya N1 Masih Kuat Perbedaannya Mungkin Nanti Kalau Jurusannya IT Di Beberapa Aplikasi Cara installnya Berbeda Berbeda Sama Windows Termasuk Semisal Mau install Framework Bahasa Pemograman Itu Maksudnya Terima kasih Raza Karena Kenapa Tadi Yang Dikatakan Karena Sistem Operasi Windows Sama iOS Itu Berbeda Jadi Kalau Misalnya Kalian Bisa Mengimbangi Pengajarnya Menggunakan Windows Dan Kalian Menggunakan iOS Itu Kalian Harus Memimbang Itu Nah Yang Kedua Adalah Memiliki RAM 8GB Dan Ada Slot Tambahan RAM Nah Karena Kenapa Minimal 8GB Karena Kebanyakan Sekarang Pasti Menggunakan Sistem Operasi Windows Itu Windows 10 Dan Windows Plus Nah Itu Dia Banyak Sekali Program Yang Berjalan Big Ground Program Itu Banyak Makanya Kenapa Minimal 8 Karena Nanti Pada Saat Kalian Membuka Software Kayak NetBean Kayak Visual Visual Studio Code Nah Itu Ada Saran Untuk Rekomendasi Installnya Minimal I3 Atau I5 Dan Memiliki RAM Berapa Giga Itu Nanti Ada Spesifikasi Di software Kalau Noding Itu Enaknya Pakai Aplikasi Apa Buat Memula Tergantung Kalian Kalau Misalnya Di Society Kalau Aku Dulu Aku Pakai NetBean Karena Jamannya Itu Aku Noding Javascript Sama HTML Jadi Full Menggunakan NetBean Mungkin Sekarang NetBean Masih Digunakan Dan Sekarang Itu Kalau Misalnya Yang Lebih Mempermudahkan Untuk Compiler Itu Sekarang Microsoft Visual Studio Code Sekarang Dia udah Free Nah Tergantung Kalau Misalnya Noding Pake Bahasa Apa Misalnya Bahasa Python Kalau Khususnya Khusus Android Dia Pake Android Studio Nanti Berbeda Lagi Tahap Apanya Gitu Oke Lanjut Jadi Untuk Tahun Ini Lebih Rekomendasi Menggunakan I5 Gen 11 Kalau Untuk Tahun Ini Ya Bisa Atau Di Gen 10 Juga Gak masalah Untuk Muhammad Ini Gak masalah Menggunakan Gen I5 Gen 11 Gak masalah Nah Ya Biasanya Umum Visual Code Visual Studio Code Nah Itu Biasanya Yang Paling Umum Sekarang Digunakan Nah Satu Lagi Memiliki Kapasitas Penyimpanan 503 Nah Yang Tadi Yang Saya Bilang Kalau Misalnya Kalian Anda Project Pasti Di Society Itu Kalian Per Semester Kalian Akan Mengerjakan Minimal Itu Dua Project Dalam Satu Semester Nah Kalian Bisa Menimpannya Projek Kalian Sebenarnya Tidak Gede Gede Amat Cuman Biasanya Biasanya Bikin Gede Itu Pada Saat Kalian Mengimport Gambar Bisanya UI UX Nah Nanti Kesitu Nanti Tergantung Kalian Apa UI UX Itu Berapa Gede Gambarnya Nah Untuk Si Creative Multimedia Nah Ini Kalian Itu Kalau CM Minimal Si Satu Tera Karena Kalau Saya Lihat Pas Waktu Di Sana Creative Multimedia Ini Sering Bikin Gambar Bikin Gambar Edit Video Gambarnya Ini Bisa Disebut Dengan File Gaja File Itu Bisa Sampai Satu File Itu Udah Hasil Jadinya Bisa Sampai 5 Gigabyte Itu Baru Satu Projek Nah Belum Kalian Menggambungkan Projek Teman Kalian Kayak Kalau Dulu Masih Ada Pameran Kreatif Multimedia Untuk Orang Tua Jadi Hasil Karya Kalian Di jurusan Creative Multimedia Akan Ditampilkan Secara Berbarengan Nah Disitu Nanti Korban Laptop Siapa Yang Menyikup Pakai Ada Yang Lagi Mau Ditanya Gak Gak Apa-apa Kita Sembari Sharing Karena Kalian Awal Mau Masuk Ke CCIT Karena Kalian Butuh Printer Juga Bisa Boleh Apabila Kita Melakukan Sedang Pembelajaran Dalam Di Kelas Di CCIT Apakah Selalu Menggunakan Laptop Pribadi Atau Ada Perangkat PC Di Ruang Kelas Terima Kasih Oke Untuk Pertanyaan Dari Siapa Ini Namanya Brian Iya Betul Nah Sebenarnya CCIT Menyediakan Computer Tapi Lebih Baiknya Itu Kalian Bawa Laptop Karena Kenapa Kalau Kalian Kalian Sudah Ngerjain Project Di Komputernya Kelas CCIT Nah Abis itu Kalian Mau Ngerjain Lagi Ada Yang Kurang Nah Rekomendasi Saya Kalian Harus Punya Top Jadi Kalian Pas Sudah Pulang Dari CCIT Kalian Bisa Ngerja Gitu Akutnya Karena Kalau Di CCIT Ada Waktunya Jadi Nggak Bisa Kalian Pakai Seharian Jadi Makanya Kenapa Saya Kasih Tahu Dari Awal Kenapa Harus Laptop Karena Kalau Misalnya Kalian Ada Yang Ingin Ditambahkan Di Project Kalian Kalian Masih Bisa Dikerjain Untuk DKV Laptopnya Ya Hampir Sama Sih Sebenarnya Creative Multimedia Sama DKV Itu Hampir Satu Satu Jurusannya Nah Itu Sama Yang Tadi Yang Saya Sebutkan I-File Atau Engga Razer 5 Yang Memiliki Grafis Adapter Nah Karena Kenapa Nanti Pas Kalian Rangering Gak Bisa Sudah Yang digunakan Pasti ada Grafis Adapternya Begitu Dan Jangan lupa Minimal kapasitas Penyimpanannya Satu Tera Kalau Misalnya Kalian Agak Bingung Kalian Beli Laptop Kapasitas Laptop Yang Pertama Itu Adalah 512 Atau 500 Giga Kalian Beli Harkis Eksternal Itu Lebih Merah Sebenarnya Harkis Eksternal Gak Usah Yang SSD Yang Harkis Biasa Saja Itu Satu Tera Sekarang Harganya Di Sekitar 800 Itu Udah Sama Converter Ada Lagi Yang Mau Ditanya Kita Sering Disini Sekarang Oh iya Satu Lagi Tambahan Kalau Misalnya Tadi Yang Brian Nanya Kenapa Computer Kelasnya Gak Bisa Dipakai Facebook Sebenarnya Bisa Cuman Kalian Dalam Satu Hari Itu 4 Jam Satu Hari Yang Saya Ingat Itu 4 Jam Jadi Dari Jam 8 Sampai 12 Itu Kalian Bisa Dikelas Dan Mendengarkan Pengajar Kalian Bisa Menambahkan Project Apapun Disitu Di Komputer Kelas Tapi Kalau Misalnya Dari Selesai Belajar Kalian Gak Bisa Pakai Komputernya Itu Lagi Makanya Saya Sarankan Laptop Harus Harus Pakai Software 3D Apa Di CM Nah Itu Kalau Di CM Tergantung Pengajarnya Tergantung Pengajarnya Karena Pengajarnya Kalau Misalnya Mengikuti Selagus Bisa 3D Bisa 2D Kalau 3D Software Tergantung Pengajar Untuk Kalau Untuk IT Internal 327 Gigabyte Dan Ditambah External Apakah Tidak Masalah Sebenarnya Tidak Masalah Itu Kalian Hanya Untuk Tempat Penyimpanan Aja Kalau Graphics Card Butuh Kalau Butuh Minimalnya Apa Kalau Graphics Card Untuk Apa Dulu Kalau Misalnya Untuk TI Tidak Terlalu Butuh Butuh Amat Graphics Card Cuman Kalau BKP Dan Creative Media CM Mereka Butuh Minimal Itu Sekarang Sudah RTX Cuman Kalau Dilihat RTX Itu Masih Mahal GTX Pun Tidak Masalah GTX 1950 Yang Sekarang Saya Pakai Itu Masih Bisa Ngerender Video Dan Performa Dari SSD Cepat GTX 1650 Itu Dari Ini Baru Ada Ada lagi Yang Mau Ditanya Kak Kalau Untuk Cyber Security Lebih Bagus OS Windows Atau Back OS Nah Kalau Cyber Security Nah Ini Kalian Harusnya Menggunakan Sekali Linux Base Itu Linux Tapi Turunannya Itu Kalian Pakai Sekali Linux Kenapa Karena Menggunakan Simulasi Toolsnya Itu Jadi Kalian Buat Di Sebuah Software Kalian Ingin Membobol Kalian Bobol Ini Pakai Kalian Dan Sebenarnya Di Dunia IT Itu Pun Yang Kayak Tempat Sekarang Saya Kerja Itu Ya Kebanyakan Menggunakan OS Itu Linux Karena Kenapa Kebanyakan Kita Menggunakan Command Line CLI Kalau Pakai Ubuntu Atau Arts Tidak Bisa Kak Untuk Apa Kalau Misalnya Untuk Buat Program Di Linux Itu Bisa Pakai Ubuntu Atau Arts Kalau Misalnya Untuk Testing Di Cyber Security Itu Rekomendasinya Adalah Kali Redux Boleh Ada Lagi Yang Ingin Bertanya Silahkan Saya Pernah Baca Di Browser DCIT Dan Untuk Jinjang IT S1 Dan S2 Sarjana BICT Dan BBA Itu Nanti Kita Pilih Dari Awal Atau Setelah Itu Balik Lagi Bukan Dirananya Saya Karena Itu Nanti Dirananya Mas Bayu Sama Bu Fidi Yang Bisa Menjelaskan Atau Mungkin Dari Kavina Bisa Menjelaskan Dari Kavina Oke Ini tadi Belum dibuka Sesi tanya-jawab Tapi langsung pada Nanya ya Kaya Pada penasaran Pada penasaran Soalnya Banyak banget Saya lihat Yang nanya Betul Sekali Ada yang mau Bertanya lagi Atau Sudah Cukup Mungkin Sudah Cukup Sudah Cukup Oke Kalau Sudah Cukup Boleh Saya lanjut Juga Kavina Boleh Lanjut Masih ada Masih ada Satu lagi Yang ingin Saya share Nah Kebetulan Dari Kompanie Yang saya Kerja ini Adalah Solparking Nah Kalian Bisa Bantu saya Untuk Mengisi Survei singkat Selama 5 menit Dan Bisa Memenangkan Hadiah Gopay Dari Solparking Silahkan Di Scan Atau Kalian Bisa Ketik link Di sini Bisa Berhadiah Mana Tau Kan Kalian Isi Survei Kalian Dapat Hadiah Gopay Pasti Kalian Punya Gopay Jangan Gopay Disi Untuk Mendapatkan Hadiah Gopay Itu Saja Presentasi Hari ini Tentang Sharing Kalau Misalnya Mau Bertanya Bisa Di Melalui Kavina Mungkin Untuk Lebih lanjutnya Nanti Kavina Bisa Share Ke saya Untuk Spesifikasi Laptop Oke Itu Saja Dari saya Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Banyak Kak Weli Atas Materi Yang telah Disampaikan Pada hari ini Mudah-mudahan Berguna Untuk Kita Semua Tapi Pasti Berguna Karena Banyak Juga Yang Nanya Iya Banyak Juga Yang Nanya Sebenarnya Kalau Misalnya Mau Nanya Kalau Sekarang Ayo Ayo Gitu Berhubung Waktu Tapi Waktunya Masih Banyak Ini Iya Kalau Di jadul Masih Masih Banyak Oke Teman-teman Sekian Webinar Pada hari ini Oh Ada yang Masih mau Bertanya Boleh Boleh Gak Apa Oh Ini Pertanyaan Boleh 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 Jauh Itu Yang Dari Atas Iya Tuh Kak Izin Bertanya Apakah Saat Lulus S1 Nanti Ada Ijazah Yang Dikeluarkan Atas Nama Universitas Indonesia Selain Dari Asia University Nah Misalnya Kamu Ambil Program Yang Asia University Ya Ijazah Pasti Dari Asia University Kan Kulihannya Di Asia University Kalau Dari Sisi IT pun Juga Kami Dapatkan Sertifikasi Jadi Nanti Kamu Misudanya Dua Kali Dua Tahun Di Sisi IT Lalu Yang Misudah Satu Lagi Dua Tahun Lagi Di Malaysia Seperti Itu Ya Itu Kak Atasnya Kak Boleh Yang Itu Belum Terjawab Yang Mana Kak Yang Atas Ada Kak Saya Pernah Baca Di Browser Sisi IT Dan Untuk Jinjang PI S1 Dan Dua Sarjana BICT Dan BBA Itu Nanti Kita Pilih Dari Awal Atau Setelah Dua Tahun Di FTUI Kalau Misalnya Ngambil Program Yang Asia University Itu Dari Awal Melilihnya Karena Dari Awal Kalian Sudah Terdaftar Di Dua Kampus Seperti Itu Ada Lagi Kayak Nanya Kak Biasanya Kalau OSPEC Di UI Harus Pake Bojo Apa Ya Kak Dan Harus Apa Aja Yang Harus Disediakan Selama OSPEC Tersebut Kalau Kita Nyebutnya Bukan OSPEC Apakah Nyebutnya Induction Kita Nyebutnya Induction Day Nah Disitu Nanti Kalian Akan Dikasih Arahan Sama Cutting Cutting Biasanya Tiap Tahun Beda Dan Nanti Akan Dapat Kaos Biasanya Ya Kak Akan Dapat Kaos Induction Day Juga Seperti Itu Ada Lagi Yang Ini Bertanya Ini Izin Bertanya Kak Untuk Program IT Dua Tahun Kan Ada Beberapa Kurikulum Kak Seperti Web Development Software Engineering Cybersecurity Dan Lain-lain Apakah Itu Termasuk Satu Paket IT Atau Pilih Salah Satu Kak Oke Kalau Misalnya Untuk Penjurusan Itu Nanti Kalau Sekarang Kan Adanya Full Stack Development Nah Jadi Dia akan Menjurus Ke Full Stack Development Semua Tapi Kalau Untuk Cybersecurity Itu Beda Sendiri Seperti Itu Kak Nanti Pas Aspek Harus Botak Kayak Enggak Enggak Kan Kalau Sudah Di kampus Sudah Harus Ganteng Gitu Kan Jangan Sampai Botak Sayang Rambut Dirapihin Aja Kalau Kak Kalau Misalnya Ambil Program Ke Malaysia Itu Harus Apa Tidak Enggak Kok Enggak Harus Itu Kan Ada Pilihan Bisa Kalian Ngambil Yang 4 Tahun Malaysia Itu Sama Yang Regular 2 Tahun Jadi Kalau Misalnya Mau Cepat Kerja Bisa Ambil Yang Regular Aja Tapi Tetap Bisa Melanjutkan Ke Universitas Lain Tapi Yang Di Indonesia Bukan Yang Di Luar Negeri Seperti Itu Kak Mohon Penjelasannya Sebenarnya Sisi IT Termasuk Dari UI Atau Bagaimana Silahkan Kak Final Sisi IT Itu Bagian Dari UI Karena Sisi IT Itu Program Yang Dimiliki Oleh Fakultas Teknik Jadi Kita Emang Keluarga Besar UI Dan Nanti Kalian Lulus Dari Sisi IT Kalian Juga Terikat Dalam Iluni Sama CD Save Teori Ada Yang Bertanya Lagi Kalau Yang Ambil Di Malaysia Berapa Tahun Ya Kak Nah Kalau Yang Digital Marketing Ini Termasuk PI Cuma Nanti Penjurusannya Ke Digital Marketing Karena Dalam TI Penjurusannya Ada Lima Salah Satunya Digital Marketing Ada Lagi Yang Bertanya Kak Izin Bertanya Untuk Yang Daftar Di Digital Marketing Apakah Terhitung Sebagai Satu Jurusan Dengan IT Atau Beda Terima 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 Sudah Terjawab Terima 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 Jadi Kalau Lulusan CM Biasanya Kerja di Perusahaan Apa Kak Nah Ini Biasanya CM Kreateks Multimedia Kalian Nanti Bisa Magang Dimensi Group Salah Satunya Itu Perusahaan Animasi Ada Lagi Kak Yang Bertanya Kak Izin Bertanya Tadi Katanya Ada Lima Penjurusan Nah Yang Lima Itu Apa Saja Kak Lima Penjurusan Yang Pertama Itu Ada Full Stack Development Terus Ada IOT Ada Cyber Security Ada Digital Marketing Ada Teknologi Informasi Ekonomi Syariah Mau nanya Kalau Reguler Dua Tahun Sisa IT Dapat Gelar Atau Tiga Atau Cuman Dapat Sertifat Saja Kak Terima Kasih Dapat Karena Lulusan Dua Tahun Sisa IT Itu Setaranya KPNI Kelima Dia Di Atas D3 Bawa S1 Jadi Kalau Misalnya Kalian Mau Pakai Nanti Ada Gelarnya N I I Cuman Sayangat Sekarang Kalian S1 Walaupun Udah Bisa Langsung Kerja Cuman Kadang Orang Menilai Dari S1 Seperti Itu Jadi Mending Dilanjutin Lagi Atau Ambil Program Yang Langsung 4 Tahun Ada Yang Nanya Bisa Magang Di MSIB Enggak MSIB Itu Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Mungkin Kak Weli Bisa Bantu Jawab Kalau Di Ini Saya kurang Tau Di Jamannya Saya itu Belum Ada Kemungkinan Besar Kalau Misalnya Kalian Ngajuin Coba Aja Coba Kalian Ngajuin Ke Pengajar Kalian Sebenarnya Untuk Magang Kalau Misalnya Emang Sudah Punya Perusahaan Tujuan Tersendiri Itu Bisa Kita Ngajuin Tapi Kalau Misalnya Emang Kalian Bingung Buka Mana Kita Juga Ada Saran Untuk Kalian Magang Kalau Di Sisi IT Apakah Ada Namanya Senioritas Seperti Kampus Kampus Lain Atau Tidak Ini Sebenarnya Kalau Di Sisi IT Tidak Ada Senioritas Kalau Di Jamannya Saya Si Ya Cuma Gak Tau Kalau Di Jamannya Kalian Nanti Mudah-mudahan Saya Pastikan Itu Tidak Ada Karena Di Sini Kita Gak Ada Senioritas Senioritas Seperti Itu Gak Boleh Sebentar Di Seti Kampus Kak Kalau Lulusan Cybersecurity Itu Kerja Di Perusahaan Apa Kak Sebenarnya Kalian Kalau Lulusan Cybersecurity Itu Banyak Bekerjanya Bisa Di Luar Negeri Di Singapur Di Malaysia Di Korea Sebenarnya Di Perusahaan Negara Yang Cybersecurity Itu Pengembangannya Ada Di Itu Semua Nah Kalau Misalnya Kalian Cerdas Levelnya Cerdas Bukan Pinter Kalau Kalian Cerdas Jago Bahasa Inggris Dan Korea Dan Jago Cybersecurity Dan Jago Di Linux Commandline Kalian Bisa Nanti Ada Aku Mungkin Kalau Tahun kemarin Ada Kerja Bersama Cybersecurity Dari Universitas CyberAsia Dengan CCIT FTW Ya Cuman Tau Kalau Tahun Ini Insya Allah Mudah-mudahan Ada Doakan Saja Kak Untuk Pemilihan Jurusannya Nanti Dari Awal Atau Di Sengsir Lain Nah Itu Setahu Saya Kalau Untuk Pemilihan Jurusannya Itu Dari Awal Ya Betul Betul Kak Fina Oke Aku Bukan Terjawab Ini Setahu Sisi Dari Oh Ini Ada Bu Fidi Halo Bu Fidi Ya Halo Teman-teman Semuanya Lebih Terjawab Ya Untuk Pemilihan Jurusan Untuk Digital Marketing Terus Ada Juga IPN Yang Perbalutan Syariah Itu Dipilih Dari Awal Tapi Kalau Untuk Jurusan Yang Lain Terutama Yang IT Itu Pilihannya Ada Banyak Mungkin Nanti Bisa Tampilkan PPT Dari Sisi IT Itu Dipilihnya Di Semester Dua Jadi Buat Teman-teman Itu Nanti Pilihan Untuk Jurusannya Itu Setelah Fakultasi Dulu Sama Bagian Akademik Nanti Diarahkan Untuk Penjurusannya Itu Di Semester Dua Ya Buat Yang Masih Belum Kalau Ini Mau Ambil Jurusan Apa Di Sisi IT Itu Ada Dua TI Dan Juga Kreatif Multimedia Untuk TI Sendiri Dibagi Atas Seberapa Jurusan Nah Kalau Yang TI Sama Digital Maret Seperti Ini Sudah Diarakan Di Penerimaan Penerimaan Itu Dari Awal Ketika Daksan Tapi Untuk Jurusan Yang Lain Yang Ada Di Sisi IT Itu Nanti Semester Dua Baru Ada Pilihan Nah Begitu Juga Dengan Yang Ambil Kreatif Multimedia Kreatif Multimedia Ini Itu Ada Dua Animasi Dan Kreatif Multimedia Dan Ini Dipilihnya Nanti Ketika Kalian Di Semester Dua Jadi Semester Satu Masih Sama Semuanya Ambil DCM Semester Dua Nanti Ada Pilihannya Animasi Atau Kreatif Multimedia Seperti Itu Oh iya Aku Lupa Memperkenalkan Diri Maaf Aku Baru Bisa Join Jadi Nama Aku Fidriyanti Biasa Ditanggil Bupidi Aku Ketua Penerimaan Buat Teman Teman Semua Ada Disini Yang Masih Nanti Butuh Jawaban Atau Pertanyaan Pertanyaan Karena Tadi Aku Join Ini Belakangan Ini Boleh Nanti Jafri Ke Aku Atau Juga Nanti Di Grup Registrasi Boleh Dipertanyakan Semua Oke Nih Mbak Pinanya Udah Bantu Buka CPT Dari CCIT Itu Boleh Di Slide Yang Paling Terakhir Mengenai Pekerjaan Tadi CCIT Itu Ada Yang Namanya Educa Dan Job Connect Buat teman-teman Yang Mencari Magang Atau Bekerja Terus Untuk Mencari Magang Sediri Ada Timnya Itu Namanya Di Educa Yang Mencari Informasi Dan Juga Nanti Yang Membantu Kalian Untuk Proses Magang Di CCIT Ada Job Connect Juga Itu Biasanya Magang Dari Alumni Banyak Juga Diberikan Di Situ Ya Bang Fina Boleh Ditampilin Nih PPT Nya Yang Perusahaan Apa Aja Mungkin Yang Tahun Ini Banyak Teman-teman Dari CCIT Yang Sudah Bekerja Di Bagian Terakhir CCIT Anak Yang Sudah Lulus Terdaftar Di CDC Career Deployment Center Selain Job Connect Ini Punya Fakultas Teknik Yang Satunya Itu Punya CCIT Kerjasama Industrinya Ada Banyak Perusahaan Yang Memang Bekerjasama Punya MOU Sama CCIT Buat Tempat Magang Dan Bekerja Jadi Teman-teman Ada Memang Yang Mengurus Ini Tim IDUK Namanya CCIT Seperti Itu Saya Bantu Jawab Lanjutkan Terima kasih Bu Fidi Atas Jawabannya Tentang Seputar Kerjasama Industri Dan Pemilihan Program Di CCIT Nah Aku Lanjut Di Nah Ini Untuk Pertanyaan-pertanyaan Tadi Sudah Banyak Yang Terjawab Mungkin Ada Beberapa Yang Belum Terjawab Yang Belum Terjawab Apa Aja Boleh Dikasih Tahu Biar Bisa Terjawab Sudah Dilewatin Sudah Dijawab Semua Insya Allah Sudah Terjawab Semua Cuma Ada Beberapa Tadi Ada Yang Belum Terjawab Mungkin Terjawab Kak Mau Nanya Kalau Masuk CCIT Apakah Harus Bisa Harus Sudah Bisa Ngo Ting Kak Kalau Di CCIT Kalian Nggak Harus Bisa Cuma Nanti Kalian Bakal Diajarin Sama Penajarnya Tenang Aja Jadi Awalnya Kalian Yang Bum Bisa Nanti Di CCIT Kalian Bakal Bisa Untuk Yang Magang Atau Kerjanya Itu Harus Ketika Sudah Waktunya Atau Bisa Kuliah Sambil Kerja Nah Kalau Untuk Magang Itu Nanti Kalian Ada Semesternya Nggak Kalian Itu Kalian Itu Full Di Sisa Itu Harus Belajar Nah Nanti Ada Semesternya Jadi Nggak Kalian Itu Kalau Misalnya Kalian Mau Bekerja Juga Bisa Cuman Cari Yang Bisa Part Time Jadi Nggak Full Kerjanya Iya Jadi Nanti Untuk Waktu Kalian Bekerjanya Itu Di Semester Empat Nah Lepas Dari Semester Empat Kalian Boleh Langsung Lanjut Kerja Lagi Atau Mungkin Bisa Ngebilang Program Asia University Full Indonesia Jadi Kalian Polihnya Online Jadi Bisa Sambil Kerja Ada yang mau bertanya lagi Kak Mau nanya Yang ambil jurusan Dua Dimensi Artis Nanti Kerjanya Dimana ya Kak Dan magangnya Gimana Itu Nanti Kalian Dapat Arahan Kok Dari CCIT Ftui Atau Kalian Kalau Misalnya Punya Referensi Dalam Bidang Dudik Di Perusahaan Yang Kalian Temukan Boleh Diajukan Saja Betul Banget Jadi Nanti Kita Juga Ada Referensi Di Perusahaan Yang Tadi Atau Mungkin Nanti Ada Tambahan Lagi Karena Ini Referensi Dari Tahun Lalu Oke Ada Yang Mau Bertanya Lagi Ada Yang Masih Ada Yang Bertanya Kalau Pemilihan Program Digital Marketing Nanti Di semester Satu Apakah Belajar Secara General Di Semester Dua Jadi Awalnya Itu Di semester Satu Kalian Semua Rata Belajar Basic Dulu Semester Dua Baru Mulai Ke Penjurusannya Masing Ada Yang Mau Bertanya Lagi Sama Sama Sebanyak Nih Mana Tadi Lewat Saya Tadinya Mana Ini Kalau Misalnya Kuliah Kuliah Di Malaysia Itu Bisa Sambil Kerja Part Time Juga Enggak Apalagi Sekarang Kerjanya Mobile Aja Jadi Nanti Kalian Kirim Jadi Nanti Pokoknya Kerjaan Aja Kalau Kerjanya Di Malaysia Jadi Enak Flexible Untuk Nih 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 Contohnya Punya Kak Azri Nabila Dia Lulusan Society Juga Jadi Walaupun Misalnya Kalian Kuliah Di Malaysia Terus Mau Nih Daftar PNS Di Indonesia Nah Itu Bisa Distarain Juga Jadi Semuanya Aman Selanjutnya Kampus Mana Aja Yang Menerima Lulusan Society Dua Tahun Untuk Hanya Melanjutkan Dua Tahun Lagi Menjadi Satu Kak Oh Aliansi Kampus Nih Untuk Aliansi Kampus Yang Dua Tahun Kita Ada Beberapa Kampus Ya Oke Ini Dia Tapi Kalau Untuk Program PNJ Itu Kalian Sama Kayak Asia University Dari Awal Jadi Kalau Untuk Yang Lanjutan Itu Ada Al-Azar Ada Aitek Trilogy Ada Taskia ISTN Juga Ada Selanjutnya Kak Ingin Jadi Penulis Dan Ilustrator Buku Anak Karena Aku Tertarik Dengan Buku Anak Nanti Kerjanya Bisa Dikantor BP Media Kalau Untuk Kerja Yang Pertama Pasti Yang ditanya Itu Potensi Kamu Yang Dile Portfolio Sekarang Jadi Nanti Kamu Harus Belajar Yang Bener Karena Buku Anak Itu Gambar Jadi Nanti Kamu Bisa Ngasah Kemampuan Gambar Kamu Biar Nanti Diterima Di Gram Media Tergantung Niat Sama Usahanya Selanjutnya Kak Memilih Penjurusannya Dimana Kak Itu Di semester 2 Untuk Pemilihan Penjurusannya Selanjutnya Apa yang Lewat Ini KDW Pendaftaran Kalau Enggak Salah Ada Ukuran Jaket Itu Jakun Atau Bukan Kita Makanya Bukan Jakun Kita Makanya PDH Dengan Warna Fakultas Teknik Untuk Membedakan Program Profesional Siap Kerja Ini Boleh Boleh Pokoknya Yang kalian cari Itu Ada di PPT Dan Lintri Juga Ada di PPT Jadi Tinggal Disken Aja Oke Sudah Habis Ada Ada yang Mau Pertanyaan Lagi Atau Nanti Mau Nanya Personal Juga Boleh Ke Bumi Saya Atau Ke Bukit Rimas Bayu Juga Boleh Sudah Berapa Persen Yang Lulus CC T T Diterima Kerja Berapa Persen Kayaknya Gak Kehitung Bingung Saya Juga Ngitung Karena Kita Udah 21 Tahun Guys Oke Ada lagi Yang mau Tanya Habis Oke Kalau Gitu Mungkin Cukup Untuk Hari Ini Untuk Webinar Pertama Kita Selanjutnya Kita Ada Webinar Webinar Lain Ditunggu Tentunya Dengan Aras Sumber Baru Dan Ini Kalau Misalnya Yang Tadi Scan Bisa Dapat GoPay Dari Kawelianto Boleh Silahkan Kalau Misalnya Mumpung Masih Dibuka Scan Warkot Dari Perusahaan Saya Bisa Kembali Bisa Bisa Dibunakan Untuk Apa Buat Belanja Kan Lumayan Kalau Misalnya Ada yang Ketinggalan Saya Share Lagi Silahkan Oh Ini Ada yang Nanya Lagi Jika Diterima UTBK Tapi Mas Sudah Mendaftar Apakah Bisa Dikembalikan Bisa Bisa Dikembalikan Nanti Akan Ada Waktunya Untuk Melakukan Pengunduran Diri Jadi Nanti Ada Waktunya Dikabarkan Dan Untuk Pengembalian Itu Prosedurnya 50% Uang Kembali Makanya Di Awal Aku Sih Atau Aku Lebih Menyarankan Untuk Ngebeling Angsuran Seperti itu Karena Sama Sama Angsuran Atau Tuna Itu Rambinanya Sama Tidak Berubah Oke Ada yang Mau Nanya Lagi Atau Cukup Sampai Di Sini Saya Mau Menambahkan Satu Hal Oke Boleh Untuk Kalian 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 Jangan Malasan Di Sisi IT Terus Belajar Ambil Ilmunya Karena Kenapa Di Sisi IT Itu Ilmunya Itu Sangat Bermanfaat Belum Tentu Di Kampus Lain Itu Dapat Ilmunya Sama Kayak Di Sisi IT Karena Kenapa Kalian Di Sisi IT Ini Full Praktek 90% Yang Mas Bayu Atau Kavina Atau Bu Fidi Yang Katakan Itu Kalian Bakal Dapat Semua Di Situ Ilmunya Dan Jangan Lupa Diulang Kembali Karena Itu Adalah Sebagai Kunci Kalian Untuk Bekerja Nanti Karena Sekarang Bekerja Menggunakan Skill Bukan Ijasa Lagi Bukan Gelar Lagi Malah Saya Di School Parking Di School Parking Ini Saya Bekerja Itu Menggunakan Skill Ijasa Pun Ditanya Cuman Mereka Itu Mementingkan Skill Karena Kalau Ijasa Doang Kalau Nggak Bisa Apa-apa Percuma Ibaratnya Seperti Itu Jadi Jangan Disiasiakan Kuliah Di Sisi IT Selama Dua Tahun Kalian Cepat Bisa Menangkap Yang Apa Dosen Jelaskan Di Sisi IT Kalian Akan Bisa Mencari Pekerjaan Lebih Cepat Seperti Itu Untuk TI Semester 1 Apa Saja Yang Akan Dipelajari Itu Nanti Kalian Dapat Selah Bus Kalian Dulu Itu Saya Belajar Dasar Dasar Dari Database My SQL Server Itu Kalian Bakal Belajar Tapi Tidak Tau Di Semester 1 Sekarang Masih Sama Atau Tidak Untuk Semester 1 Kita Semuanya Belajar Basic Biar Nanti Kita Semuanya Jalannya Berbarengan Majunya Jangan Sampai Yang Satu Maju Satu Tidak Boleh Oke Teman-teman Untuk Yang Sisi IT Ada Kelas Malam Gakak Gak Ada Kita Semua Kelasnya Regular Pagi Dari Pagi Ada Yang Sampai Sore Ada Yang Enggak Jadi Tergantung Nanti Kalian Dan Dosennya Untuk Dapatnya Jadulnya Jam Berapa Oke Cukup Kak Fina Dari Saya Terima Kasih Oke Terima Kasih Banyak Kak Willy Terima Kasih Banyak Teman-teman Yang Sudah Menyediakan Waktunya Alhamdulillah Dapatin Bermanfaat Oke Mungkin Nanti teman-teman Yang mungkin Ada Lupa Nyatet Atau Apapun Nanti Ini Zoom-nya Aku upload Di Youtube Sisi IT Bisa dibuka Dan Kalau misalnya Emang Mau lihat Kurikulum Atau Segala Macem Itu Semua Ada Di link Bisa Dibuka Juga Oke Kalau untuk Pembelajarannya Dalam Seminggu Berapa Hari Itu Dia Dari Senin Sampai Jumat Cuman Kalau Sisi IT Sistemnya Jam Kalian Ngelengkap Jadi Nanti Tergantung Kalian Ngambil Jurusannya Apa Nama Channel Sisi IT Apa Cere Sisi IT FTUI Pasti Ada Atau Di link Trinya Juga Ada Di atasnya Logo Logo Youtube Atau Instagram Itu Bisa Diklik Langsung Nanti Langsung Kekonek Ke akun Yang Masing-masing Oke Terima kasih Teman-teman Saya tutup Acara Pada hari Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Mas Welyanto Dan Ibu Fidrianti Kak Mohon Maaf Saya Mau Saya Mau Pertanya Boleh Kebetulan Saya Masuk Program Yang Kerjasama Dengan AEU Malaysia Pertanyaan Saya Adalah Untuk Bahasa Pengantarnya Baik Materi Maupun Tugas Nanti Yang Diberikan Itu Apakah Full Bahasa Inggris Kak Untuk Bahasa Yang Kita Pakai Itu Full Bahasa Inggris Cuman Kalau Masih Di awal-awal Semester 1 Masih boleh Campur Boleh Ada Indonesianya Tapi Boleh Dominant Inggris Jadi Nanti Kalian Dipelajarin Semester 1 Dibiasakan Untuk Menggunakan Bahasa Inggris Untuk Kalian Boleh Campur Sedikit Sedikit Di awal Sama Bahasa Indonesianya Oh iya Baik Terima kasih Kak Sama-sama Oke Teman-teman Saya Tutup Ya Oke Saya Tetap Acara Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Dan Sampai Jumpa Lagi Sudah Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.